salju udah banyak banget saljunya guys ini tuh konbawa guys ini adalah hari pertama turunnya salju di kota kyoto dingin banget guys udah putih banget tuh gile sebenernya turun saljunya mulai dari dini hari kemarin itu sekitar jam 2 atau jam 3 pagi gitu tapi itu masih kayak kalau kata siaco itu kayak sampah gitu jadi turun saljunya kayak ya cuman keliatan kayak hujan gitu tapi kalau kali ini asli beneran salju guys asik banget guys tapi dingin saljunya banyak banget guys serius ini 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 gue baru keluar gak ada 1 menit guys tapi udah putih gini guys ini kalau di kyoto gue tinggalnya agak di utara ya mungkin kalau di sasun kyoto hujan saljunya gak segini-gini amat mungkin gak tau juga gue dan hari ini sekarang itu suhunya 2 derajat dan bakalan turun salju terus sampai 2 hari ke depan wah rasanya ini adalah hari pertama di tahun ini turunnya salju di kota kyoto wah lama-lama bisa ini basah semua gak guys guys padahal ini saljunya tadi siang itu masih kayak semacam hujan gitu gak ketangkep kamera gitu kan cuman ketangkepnya pakai mata telanjang tapi selang udah pas lewat sore sekarang malem jam 8-an saljunya udah banyak banget ini udah lumayan loh ini saljunya tapi gak bisa main ski ya guys uh halus banget ya kayak esret kali ya kalau pegang gini guys halus banget tapi kalau diambil kayak esret tuh barusan gue telpon siaco guys posisinya lagi ada di Ciba Funabasi itu suhunya 7 derajat katanya disana ya dingin sih dingin cuman ya gak mungkin turun salju juga kalau 7 derajat terus di Tokyo itu 3-4 derajat celsius tapi disini 1-2 derajat celsius padahal di kyoto itu cara geografis dia itu letaknya lebih selatan jadi kalau hitungannya paling selatan itu kan okinawa terus naik lagi fukuoka yang ada apa antar daerah apa hiroshima terus ada lagi okayama kobe gitu kan habis itu osaka nah setelah osaka agak utara dikit itu kyoto guys tadi videonya langsung gue cut soalnya gue kedinginan banget jadi gue lanjutinnya disini guys dari kyoto itu selatannya kyoto itu ada nara guys nah terus dari kyoto ke arah timur laut disitu ada nagoya dari nagoya naik ke timur laut lagi gitu ya itu ada shizuoka jadi gunung fuji itu adanya di shizuoka nah dari situ naik terus lagi ke timur laut itu ada yokohama dari yokohama itu udah deket pas banget utaranya yokohama itu ada tokyo dari tokyo ke timur itu ada chiba gue sebutinnya emang kayak gampang banget ya sebenernya itu jaraknya jauh banget dan kota-kota yang gue sebutin itu yang kota-kota besar yang gampang diingat dan sering didengar gitu sebenernya diantara itu masih banyak kota-kota kecil gitu nah pertanyaannya guys secara geografis itu kan kyoto itu letaknya lebih di selatan dibandingkan tokyo tokyo itu lebih utara gitu kenapa kyoto itu suhunya lebih rendah dibandingkan di tokyo jawabannya guys kyoto itu emang spesial soalnya kyoto itu letaknya di tengah-tengah di kelilingin pegunungan jadi ketika musim dingin suhunya itu lebih rendah dibandingkan usaka juga tapi mirip-mirip dengan nara karena nara itu juga lebih deket di pegunungan nah kalau kyoto itu ya spesial banget di tengah-tengah gitu kan kayak lembah gitu pinggirannya itu pegunungan di kelilingin pegunungan kalau temen-temen masih gak kebayang nih gue pernah naik gunung yang ada di kyoto nih lihat aja disini gue kasih linknya disini itu kelihatan gambaran jadi di pinggiran itu di kelilingin pegunungan jadi ketika musim dingin dia lebih dingin ketika musim panas dia lebih panas itu spesial banget kyoto oke guys itu dulu video kita kali ini guys hope you enjoy this video and see you next video bye bye